Tiba di Mandalika, Alex S. Wargaro langsung menikmati indahnya surganya Lombok. Sejumlah pemalap MotoGP sudah tiba di Indonesia jelang MotoGP Mandalika 2024. Bahkan, ada yang memilih berlibur dulu sebelum disibukkan dengan pekan balapan. Pemimpin kelas main MotoGP 2024 Jorge Martin sempat membagikan momen saat tiba di Bandara Lombok pada selasa 24 September usai liburan di Bali. Bahkan, pada radar Pramak Dukati itu langsung disambut beberapa fansnya ketika berada di bandara. Selain itu, ada Alex S. Wargaro yang memboyong keluarganya di MotoGP Indonesia kali ini. Bersama sang istri dan kedua anaknya, pemalap Aprilia Racing itu langsung mendarat ke Lombok, Nusa Tenggara Barat, NTB. Bahkan, tanpa membuang waktu, S. Wargaro langsung liburan. Pada unggahan story-nya, di Instagram at Alex S. Wargaro, ia tampak mengelilingi pulau menggunakan kapal. Bahkan, dia juga terlihat asyik berenang di pantai bersama anaknya yang ia abadikan dalam unggahan Instagram pribadinya. Halo, Madalika, kami sudah kembali di surga. Back to paradise. Hashtag Indonesia. Tulis dalam unggahan tersebut. Ada pula pemalap track house racing MotoGP Team, Miguel Oliveira, yang membagikan momen kedatangannya di Indonesia. Ia mengunggah video dari dalam pesawat saat mendarat di Indonesia. Tiba di Indonesia, tulis keterangan Oliveira dengan menambahkan bendera merah putih. Begitu juga dengan pemalap Moto3 Marcos Ramirez, tanpa kangen nasi goreng buatan Indo. Ia mengunggah foto sedang menikmati nasi goreng di Bandara Jakarta. Tak ketinggalan, rider monster energi Yamaha Alex Rins juga membagikan momen ketika tiba di Madalika Lombok. Setibanya di Lombok Alex Rins, dan kawan-kawannya terlihat sedang bersantai sambil ngopi di depan hotel mereka menginap. Tak hanya rider MotoGP, namun rider dari Indonesia pemalap Idemitsu Asia Cup Mario Aji juga perjalanan menuju Madalika. Dia bersama temannya tampak sedang menjahili salah satu temannya yang ketiduran di pesawat. Itulah beberapa informasi yang dapat kami sampaikan hari ini. Untuk update berita selanjutnya, ikuti terus channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya. Sampai jumpa di video selanjutnya, sampai jumpa di video selanjutnya, sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.